Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala rahmatnya Salawat dan salam senantiasa kami panjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Dan semoga saudara dalam berkeluarga dalam berumah tangga Selalu dan senantiasa dirahmati Allah Amin amin ya robbal alamin Dan kali ini Mbak Salim Ada sebuah di dalam rumah tangga seseorang itu Sebut saja namanya si Ayu Si Ayu ini adalah seorang ibu rumah tangga Yang mana beliau ini mempunyai dua anak Dan si suaminya sebut saja namanya Ridwan Dan Pak Ridwan ini menikahi Ayu beberapa tahun yang lalu Hingga akhirnya mempunyai dua anak Yang satu anaknya masih SD kelas 5 Yang kedua anaknya masih sekolah SMP Jadi anak-anaknya yang sebelumnya membutuhkan perhatian Dan kasih sayang Kini akhirnya terbengkalai Karena apa? Si Ayu ini ternyata tidak setia kepada suaminya Memang si Ayu ini bekerja Dan suaminya juga bekerja Nah setiap hari ketemunya hanya sore dan malam hari saja Kedua suami istri ini Jadi komunikasi berkurang Akhirnya kesibukan bekerja masing-masing Nah di tengah kesibukan tersebut Ternyata Ayu ini menjalin hubungan asmara Dengan seorang laki-laki lain Nah lama-kelamaan hubungan suami istri ini terendus oleh suaminya Namun apalah daya bukti belum cukup Namun di dalam keyakinan sang suami Yang Pak Ridwan ini sangat besar sekali Pada akhirnya suatu malam Pak Ridwan ini solat tahajud Untuk meminta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah di dalam petunjuk tersebut Pak Ridwan bermimpi Temuilah seseorang Yang ada di daerah B Nah ketika Pak Ridwan mendatangi seseorang itu Yang ada di daerah B Ternyata yang ditemui itu adalah seorang yang masih muda Tapi sangat mumpuni di dalam ilmu spiritual Pada akhirnya Pak Ridwan ini berkonsultasi Dan menjelaskan permasalahan dan problemnya Akhirnya seorang spiritualis muda ini Menjelaskan kepada Pak Ridwan Ada baiknya Pak Ridwan harus sabar Dalam menghadapi ujian rumah tangga Bila Pak Ridwan tidak sabar Atau ingin memberikan bukti kepada sang istri Bahwa sang istrinya itu benar-benar berselingkuh Atau menjalin hubungan kepada pelelaki lain Maka sang spiritualis ini memberikan solusi Yaitu Pak Ridwan harus melakukan ritual Yang mana ritual ini bisa membuktikan perselingkuhan tersebut Yang mana ilmu ini Kata spiritualis menjelaskan kepada Pak Ridwan Barang siapa yang sudah dibuatkan dengan cara ini Maka siapapun dia pasangan tersebut Tidak akan bernapsu Ataupun napsu gairahnya sangat turun drastis Yang biasanya bergairah dan bergelora Namun pada akhirnya akan dingin seperti Birgit Nah pada akhirnya Pak Ridwan menyetujui Daripada melakukan cara-cara anarkis Atau melakukan cara-cara yang tidak terpuji Yang pada akhirnya hanya membuat malu dan keluarga besarnya Pak Ridwan Mungkin dengan cara spiritual ini Permasalahan akan terselesaikan secara halus namun pasti Nah setelah Pak Ridwan menyanggupi Maka sang spiritualis tersebut Menyuruh Pak Ridwan untuk mencari kain Ya kain satu sobek saja Yang mana kain itu Yang pernah dipakai sang istrinya Ayu Pada akhirnya Pak Ridwan menemukan Kain bekas istrinya Yaitu baju dalam Nah kebetulan baju dalam tersebut Pernah dipakai sang istri Jadi masih belum dicuci Dan masih bau keringat Setelah Pak Ridwan mendapatkan kain tersebut Yang masih belum dicuci Atau masih bau keringatnya sang istri Pada akhirnya Pak Ridwan melakukan puasa sunnah Sebanyak satu hari Yang mana menurut petunjuk sang spiritualis tersebut Dengan puasa satu hari Maka akan mengumpulkan energi Pak Ridwan Yang selama ini sudah lemah Sedangkan Pak Ridwan melakukan puasa tersebut Yaitu hari Kamis Nah setelah puasa satu hari Puasa sunnah dilakukan oleh Pak Ridwan Maka malam harinya Pak Ridwan mengambil air wudu Dan beliau sulat hajat dua rokaat Nah setelah selesai sulat hajat dua rokaat Beliau menyiapkan kain yang pernah dipakai sang istri tersebut Disiapkan di hadapannya Dan Pak Ridwan membaca doanya Yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Ya ayu'ala zina ammanu Awfu bil'ukhud U'ilat lakum bahmatul an'am Illa mayut lakum ghoiru muhlisi sa'idi wa'antum hurum Nah setelah Pak Ridwan membaca Amalan tersebut Ya dan amalan itu dibaca sebanyak 33 kali Setelah amalan dibaca 33 kali Lalu Pak Ridwan menuliskan ayat tersebut Dengan satu persatu atau berpisah-pisah Ya seperti ini contohnya Dibisah-pisah Ditulis di kain yang pernah dipakai sang istri tersebut Yang masih bau keringat Yang sebelumnya sudah disiapkan Nah ditulis seperti orang menulis rajahan Ya dipisah-pisah hurufnya Dengan memakai pulpen warna hitam Nah setelah ditulis Lalu bacakan lagi ayatnya tersebut Sebanyak 33 kali Ya jadi sebelumnya Saat pembukaan Saat pembukaan baca ayatnya sebanyak 33 kali Lalu tulis arabnya dengan huruf satu persatu Seperti merajah Setelah selesai baca lagi ayatnya sebanyak 33 kali Lalu tulis nama sang istri tersebut Plus dengan nama ibu kandungnya Ya nama sang istri sama dengan nama ibu kandungnya Lalu setelah itu Bungkuslah Bekas kain tersebut Ya dibungkus Ikat dengan tali Setelah itu Tanam di depan rumah saudara Nah sebelum menanam Bacalah Tarik nafas Sepetkan nama sang istri tersebut Lalu tiupkan ke kain itu Dan Sepetkan nama ibu kandungnya Setelah selesai Lalu tanamlah Di depan rumah saudara Atau halaman rumah saudara Yang sering dilewati Oleh sang istri Atau pasangan Yang dirasa sudah selingkuh Nah Setelah ditanam Lebih baik itu malam hari Tidak ada orang siapapun Melihat kita menanam ini Bila sudah dilakukan Dalam menanam ini Tutup dengan rapat-rapat Seakan-akan Tidak ada tanaman di dalamnya Jadi dibuat secara alami Biar tidak ada yang curiga Bila sudah selesai Menanam kain tersebut Lalu Saudara Lakukanlah Solat Bajat dua rokaat lagi Setelah selesai Bacalah amalan di atas Sebanyak 33 kali Dengan niat Ya Allah Semoga Dengan mengunci Sebutkan nama Orang yang mau dituju Atau suami atau istri Yang akan diikat kuncinya Semoga engkau ridhoi Amin Amin Ya Rabbal Alamin Nah Ritual sudah selesai Dan setelah melakukan hal tersebut Insya Allah Esoknya Atau perlahan-lahan Sang pasangan Atau suami istri Yang selingkuh ini Tidak akan bergairah Sama sekali Dengan orang lain Jadi Dingin sekali Atau virgit Dan tidak mempunyai Napsu apapun Kepada Orang lain Nah Inilah kunci Mengunci Dalam napsu Seseorang Yang berselingkuh Jadi Saudara yang berumah tangga Jangan khawatir Semoga dengan manfaat ilmu ini Bisa digunakan Bagi saudara semua Yang mana Suami dan istrinya Was-was selingkuh Gunakan ilmu ini Semoga bermanfaat Untuk membeli pelajaran Kepada pasangan saudara Amin Amin Ya Rabbal Alamin Ikutin terus channel Mbak Salim Dimanapun Saudara berada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh